Intro Jadi saya tidak bisa laman cerita apa adanya saja Iya betul Pak, jadi yang penting Bapak ciptakan Selamat pengembangan Intro Sudah itu baru saya minum satu persatu Jumlah obat yang saya minum itu 18 18, luar biasa 18 Apakah semuanya bagus atau bagaimana Pak? Satu-satu saya minum Satu-satu ya sampai 18 ya Pak? Siap, tapi tidak bisa lewat setengah jam Kalau lewat setengah jam Lain rasanya sudah Dan ini lebih bagus minumnya Cepat ya Pak? Cepat Wow Dan lain sebagainya Oke Jadi kita dalam menjalani pengobatan atau melaksanakan pengobatan PB-RGB ini Yang saya rasakan itu dampaknya Pertama Rasa panas Di dada Dan di belakang Kemudian Di ujung lidah Tapi saya Tetap minum obat Kemudian suntik tetap Nah Samping itu Sebelum makan obat itu Saya sudah merasa muak Muntah Jadi Melihat obat itu sudah muak ya Pak? Muntah Belum diminum ya Pak? Belum minum Muntah Jadi Saya muntah Sudah itu baru saya minum satu persatu Jumlah obat yang saya minum itu 8 bulan 8 Kemudian Alhamdulillah Saya bisa peruntas Dan bisa kerja Alhamdulillah Waktu itu pengobatan Bapak berapa lama Pak? Pengobatan saya? Iya 9 bulan 9 bulan Jadi 9 bulan itu saya minum obat sama suntik kanan kiri Jadi Tidak ada posisi lagi Tapi masih jalan ya Pak? Jalan sektor Jalan biasa Pak Jadi Bapak Indra ini Termasuk Dari Pak CPMDR Yang Melakukan Yang mendapatkan pengobatan Soft treatment regimen Jadi Pengobatan dari Bapak Indra Jadi Sebelum Bapak Itu Pengobatan CPMDR Ada Jumlahnya itu Selamanya 26 bulan Atau kurang lebih 2 tahun Nah Nah Dilakukan Didapatkanlah penelitian-penelitian Dan lain sebagainya Akhirnya ditemukanlah Pengobatan CPMDR 9 Nah Termasuk Jadi Bapak ini masuk Pengobatan CPMDR Yang jangka pendek Pak Walaupun jangka pendek Bapak merasakan Walaupun jika Dibilang Judul terang ini kan Jangka pendek Tapi Bapak merasanya Sebagimal Pendek atau Lama Pak Lama Lama Jadi Memang Walau ini dibilang Sebelumnya jangka pendek Pasti tetap merasa lama ya Pak Ya Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak, pengumpasannya 26 bulan, jadi bisa dikortik lumayan setengahnya. Nah ini saya dengar informasi dari Jakarta, pengumpasan TBFDR ini mungkin kedepannya akan lebih cepat lagi. Tapi masih dalam proses penelitian Pak, jadi belum bisa diterangkan karena masih proses penelitian. Jadi Bapak ini pernah sakit TB? Sudah berapa kali Pak? Baru sekali. Baru sekali. Baru pertama kali di atas TBFDR ini. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Ayo mau disampaikan lagi. Terima kasih. Jadi, dari dua kali kena, satu kali kena lagi? Iya, kena lagi. Jadi yang setiga kali juga ya. Tapi waktu kemarin Bapak putus obat atau sudah dinyatakan selesai Pak? Selesai Pak. Dinyatakan selesai dua kali. Cuman yang kedua Pak, saya itu data yang pertama itu katanya tidak ada Pak saya Pak. Bapak itu menurut Bapak, efek samping yang paling tidak enak menurut Bapak, efek samping apa ya Pak? Efek samping. Yang Bapak rasakan? Yang pertama itu mual, Pak. Mual, ya? Mual, pusing, sekepah, kemampuan biasa Pak. Kalau minum obat. Biasanya kalau yang biasa kan saya 4 buah saja Pak. 4 buah saja Pak. Tapi setelah saya menyandang pasien TBFDR, saya itu harus minum obat sebanyak 16 buah Pak. 16 buah. 16 buah di suntik Pak. 16 buah di suntik juga. Itu 16 buah saja langsung diminum sekali. Biasanya sampai kemana? Saya siasati Pak. Biasa saya. Pertama saya biasa. Pertama saya mulai 16 kali minum Pak, tapi tidak mahu saya. Tidak kuat ya? Tidak kuat saya. Saya cicil Pak, biasa saya. Tidak kuat. Biasanya saya bagi berapa Pak? Biasanya saya bagi 3 Pak, bagi 4. Tapi biasanya saya minumnya malam Pak. Oh minumnya malam. Tidak kuat malam, saya langsung diminum ya. Masa 1 jam sekali saya minum. Oke, jadi itu merupakan tips and read buat pasien-pasien untuk bisa mengecekkan pengobatan ya Pak ya. Jadi, dimimpian dengan dosis terbagi per 1 jam ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.